Intro Pemirsa didorong keinginan merangkul anak-anak punk dan anak jalanan. Seorang ustadz membentuk gerakan tasawuf underground yang fokus kegiatannya untuk membimbing mereka. Punk dan anak jalanan diajak menemukan peta jalan pulang untuk kembali ke agama dan keluarga. Kita ikuti selengkapnya dalam spesial Ramadan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat anak punk dan anak jalanan ini terlalu melilip mata. Di sudut-sudut gang, di sudut kota, kita bisa melihat anak punk, street, anak jalanan pengamen, itu tidak ada yang merangkul untuk berbenah. Mengajak mereka ke sekolah atau mengajak mereka ke masjid atau melakukan pemberdayaan sosial dan ekonomi. Karena itu saya meminta komunitas untuk ikut bersama-sama dengan saya, bahu-membahu, mengajak mereka berbenah. Kita sebut program ini sebagai pengenalan peta jalan pulang. Satu, jalan pulang kepada Allah. Jadi dia menyadari kehadiran dirinya sebagai hamba yang harus punya tugas kehambaan menghadap Allah. Yang kedua, itu peta jalan pulang kepada keluarga, kepada orang tua, kepada visi-misi hidupnya. Komunitas ini mereka belajar agama menurut dunia maya, tapi saya juga menghadirkan konsep real yang bisa disaksikan secara nyata tentang pemberdayaan ekonomi dan sosial. Karena bagi saya, semua ibadah harus punya implikasi sosial. Yang tadinya anak-anak itu kan mentato tubuh, dia pandai menggambar. Kita alihkan pada desain grafis, lalu kita ajarkan nyablon. Sekarang mereka sudah punya usaha sablon sendiri yang bisa dijual secara online. Lalu ada juga yang mengajarkan menjadi barista. Sekarang ada dua orang yang sudah jadi barista. Yang ikut-ikut terlibat membantu saya adalah para relawan. Relawan ini dari berbagai lapisan masyarakat. Ada seorang mayor tentara di sini, ikut mengajar ikro. Ada polisi datang, pengacara, dosen, mahasiswa datang berhimpun di sini. Pertama awalnya ngopi-ngopi bareng, kita ngopi. Sering juga di jalan, berandalan, kayak gimana, mabuk-mabukkan. Tapi kita semenjak kenal Pak Ustadz, Alhamdulillah. Semua itu bisa kami ending sedikit-sedikit, lebih sedikit. Alhamdulillah juga bisa menjalani jalanan yang agak baik, sedikit-sedikit. Kami terus tingkat dalam perjalanan hidup ini. Dulu kita berandalan kayak gimana, mungkin sekarang Behatina bangga atau kayak gimana. Biasanya orang lain lah yang bisa menilai kami. Kami nggak tahu orang yang menilai kami seperti apa. Tapi kami bangga dengan kami yang jalanin lah. Sebelum gabung sama komunitas tasawuf underground ya, mungkin kehidupan saya bisa dibilang terombang ambing lah. Kalau diomongin masalah street punk, capek lah mungkin lah lah. Nggak ada ujungnya. Setelah bergabung di komunitas tasawuf underground ini, ada yang mengarahkan. Untuk lingkungan keluarga, melihat perubahan saya yang tadinya seperti apa, menjadi seperti apa, itu mungkin udah bersyukur. Seorang muslim yang mengerti tentang bagaimana ibadah kita kepada Allah, itu harus dibuktikan secara nyata. Sholat kita tidak ada artinya kalau kita tidak punya kepembelian sosial kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!